Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pasti Bisa. Belajar bersama Pasti Bisa, ujian pasti lancar. Masih bersama saya, Zerlinda Zuhdi, dan juga tentu saja narasumber kita hari ini, Ibu Herlina dari SMPN 3, Kota Tangerang Selatan. Ibu Lina masih semangat segmen terakhir? Pastinya masih semangat terus ya, dari awal sampai dengan akhir. Untuk mengajarkan materi pelajaran Bahasa Inggris mengenai prosedur teks. Teman-teman yang di studio masih semangat? Masih semangat ya, semangat terus. Kalau gitu Kak Zizi mau cek semangat lagi. Belajar bersama Pasti Bisa, ujian Pasti Lancar. Oke, yang di studio masih semangat, yang di rumah juga mudah-mudahan semangat terus ya, Ibu ya. Semangat terus. Sampai dengan segmen terakhir. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Bahasa Inggris untuk tingkat SMP, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Bagaimana operasi TV? Pertama-tama, berhati-hati, buka box TV. Kemudian, ambil TV set-up dari box. Next, put it in a suitable place. Try not to expose it to direct sunlight. Oops, I guess I have to move it again. Setelah itu, remove the plastic bags around the speakers. Setelah itu, attach the wires from the speaker to the main unit. Setelah itu, attach the wires from the speaker to the main unit. Dan, I guess installing a new TV is not that difficult. Nah, tadi sama-sama kita saksikan, itu tayangan yang bagaimana caranya, kalau misalnya nih, teman-teman baru beli TV baru, terus caranya mengeluarkan, ataupun juga gimana caranya untuk bisa mempergunakan TV, mengeluarkan dari kardusnya gitu ya, Ibu ya. Masih berkaitan dengan topik kita, yaitu tentang procedure packs. Nah, kita lanjut lagi, Ibu, ke pembahasan kita kali ini. Silahkan, Ibu Lina, untuk dapat bersiap. Kak Zizi mengingatkan kepada teman-teman di rumah, apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat melakukan telepon interaktif bebas pulsa di 0800-1403-046, atau juga dapat mengajukan pertanyaan melalui akun Twitter dan Facebook Televisi Edukasi. Dan tayangan ini dapat disaksikan secara langsung melalui situs tve.camdikbud.go.id dan juga melalui kanal YouTube Televisi Edukasi. Jangan lupa, nanti juga akan ada tayangan ulang untuk tayangan ini pada pukul 19.30. Ibu Lina sudah siap di tempatnya, kalau kita silahkan untuk melanjutkan pembahasan kali ini. Oke, terima kasih Kak Zizi. Oke, pada segmen kita yang ketiga, indikator yang akan kita bahas adalah menyimpulkan isi atau tujuan teks dan menganalisis unsur kebahasaan, word order atau reference, dan menyusun kalimat yang benar sesuai dengan konteks. Oke. Kita langsung masuk ke soal pertama. Oke, soal pertama. Untuk soal pertama di segmen ketiga ini, siapa yang bisa bantu bacakan? Febrile? Oke, Febrile. Silahkan Febrile. How to make a chicken soup. Ingredients. 3 pound full fried chicken. 6 to 8 cups of water. 1 diced garlic clove. 1 cup of sliced onion. 1 cup of sliced celery. 1 half cup of sliced carrot. 2 cups of chopped leeks. 3 tablespoons of fresh chopped parsley. Freshly ground black pepper. And less pinch of salt. Oke, itu adalah ingredients-nya ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk cara membuatnya, silahkan Febrile, dilanjutkan. Firstly, rinse the chicken. Place the chicken in the bowl and add vegetables and enough water to cover them. Put the bowl into an oven and boil over medium-high heat. Reduce heat to low and simmer. Covered for 90 minutes. Remove the chicken from the heat. Serve the steaming hot chicken. Garnish with parsley, salt, and ground black pepper. Oke, itu adalah cara membuatnya atau metodnya ya. Sekarang pertanyaannya. Silahkan Febrile. Add enough water to cover them. Line 2. What does the word them refer to? A. Chicken and bowl. B. Vegetables and bowl. C. Vegetables and chicken. D. Bowl, chicken, and vegetables. Oke, thank you Febrile. Jadi, untuk di pertanyaan ini, teman-teman bisa sama-sama memperhatikan baris kedua. Seperti itu, Ibu ya. Ya, betul. Perhatikan baris kedua. Dan di situ, ada kata them mengacu pada yang mana? Kalau menurut adik-adik yang ada di studio, jawabannya yang mana? What does the word them refer to? Ini reference. Reference, jadi acuan them itu untuk apa sih? Pengganti kata them itu untuk apa? Yang mana jawabannya? Siapa yang mau bantu jawab? Coba jawab. Mungkin? No fun. Silahkan, no fun. Yang menurut saya B. B. Vegetables and bowl. Vegetables and bowl. Yang lain? Yang lain gimana? Sama dengan jawaban novel atau punya jawaban sendiri? Apa punya jawaban sendiri? Mas Zaya gimana? Sepakat? Betul jawabannya? Betul jawaban novel nih? Oke, adik-adik yang rumah. Ternyata betul jawaban novel. Yaitu B. Vegetables and bowl. Kenapa sih jawabannya itu? Kita lihat. Pengganti kata them pada line kedua atau baris kedua adalah sayuran dan mangkok. Place the chicken in a bowl and add vegetables, add enough water to cover them. Jadi itu jawabannya sayuran dan mangkok. Jadi jawabannya B. Betul Nova. Terima kasih Nova. Oke, tepat sekali ya. Jawabannya adalah yang B. Vegetables and bowl. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Yuk soal berikutnya. Soal nomor dua di segmen ini siapa yang bisa bantu bacakan? Oke, gila atau mazaya? Mazaya, silakan mazaya. Making colored egg. Materials, one. Hard boiled egg, cool. Paper towels, three. Food coloring, four. Glass jar, five. Vinegar, six. Salt. Oke, itu adalah materialnya. Selanjutnya adalah steps. Steps. One. Rinse eggs. In cold water and dry it with pepper towels. To make the day, Pour half a small bottle of food coloring into a glass jar and add 300 ml of hot water. Two. Add 300 ml vinegar and 15 ml salt. Lower an egg into the jar of day and leave it for a few minutes. Check the color of the egg regularly. Three. When the egg has reached the nicer color, leave it out and repeat the process with the remaining eggs. Oke, dan pertanyaannya silakan mazaya dilanjutkan. Dari teks above, We get the information on A. What coloring eggs are. B. How to make coloring eggs. C. Which the best coloring eggs. D. Where we can dry coloring eggs. Oke. Terima kasih, mazaya. Dari pertanyaan yang sekarang kita akan bahas. From the teks above, We can get the information on. Ini jadi adik-adik di rumah belajar untuk menyimpulkan. Menyimpulkan apa sih teks itu? Tentang apa? Jadi, how to? Bagaimana kita menyimpulkan suatu paragraf atau teks. Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bantu? Ada yang bantu jawab teman-teman di rumah? Mungkin yang di studio? Yuh, jawabannya yang mana? Tadi kalau kata Ibu Lina adalah Gimana cara kita bisa menyimpulkan dari suatu teks yang cukup panjang Bahannya, cara membuatnya, informasinya apa. Lalu kita menyimpulkan sebenarnya informasi di dalam teks tersebut itu tentang apa? Betul. Tentang apa? Dinar, silakan Dinar. D. Where we can dry coloring eggs. Where we can dry coloring eggs. Kenapa jawabannya itu, Dinar? Kalau boleh tahu? Kenapa, Dinar? Dinar mau mengemukakan alasannya, kenapa jawabannya yang D. Tahu teman-teman lain ada yang bantu? Febrio. Silakan, Febrio. B. How to make coloring eggs. Kenapa alasan itu? Karena teks prosedur. Karena teks prosedur. Oke, kita lihat jawabannya ya, Kak Zizi. Jawabannya, oke, betul. Menurut jawaban Febrio, how to make coloring eggs. Di mana sih diketemukan jawabannya, Febrio? Ada di mana jawabannya itu ternyata? Menurut Febrio jawabannya terletak di kalimat yang mana? Atau mungkin di step yang nomor berapa? Gitu, kalau menurut Febrio. Dari strukturnya juga sudah jelas. Dari struktur? Dari struktur sudah jelas. Di judulnya juga sudah ada ya? Sudah ada. Sudulnya adalah Making Colored Egg ya? Iya. Jadi kalau menurutnya bacaan tersebut adalah prosedur teks yang bertujuan menceritakan tentang bagaimana membuat sesuatu. Gitu, Kak Zizi. Kembali lagi ya pada topik kita, Ibu Lina ya. Bahwa prosedur teks adalah bagaimana caranya kita diberikan langkah-langkah untuk dapat membuat sesuatu. How to make something. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Yuk, siapa yang bisa bantu bacakan? Masih dari teks yang sama ya? Masih dari teks yang berkaitan. Siapa yang mau bantu bacakan? Yuk, siapa yang bisa bantu bacakan? Noval atau Dinar atau siapa? Novan mungkin. Silakan ya, boleh ya. Bantu ya, silakan. Lower an egg into the jar of day and what does the underdog? What does the underlined words mean? E, crack. B, water. C, pill. D, dip. Oke. Apa jawabannya Noval? Menurut saya sih, D, dip. Dip? Dip itu artinya apa ya? Dip. What does the underlined word mean? Lower, lower kita underline. Lower itu artinya apa? Ada yang tahu? Lower artinya lower. Menurun? Menurunkan. Berarti menurunkan. Jawabannya kira-kira jawabannya apa ya? Soal ini. Akilah, reason-nya punya alasan? Jawabannya yang mana? Menurut Akilah, jawabannya yang mana? Sesuai dengan lower. Lower tadi sudah dikasih tahu sama Mazaya. Lower itu berarti means-nya? Menurunkan. Sesuai dengan pertanyaan ini, jawabannya yang mana? A, B, C, or D? D. Dip. Sama seperti Noval tadi jawabannya. Oke, kita lihat. Alasannya, ya betul jawabannya dip. Kenapa sih jawabannya dip? Oke, karena jawabannya sesuai dengan persamaan kata day adalah lower atau menurunkan. Jadi, kalau crack itu pecah, retak, water itu air, peel, mengupas atau terkelupas, dan dip itu memasukkan sesuatu ke dalam air. Oke, jadi sebelum menjawab, kalau ini kita perlu juga memperbanyak kosa kata ya Ibu Lina ya. Jadi, kalau misalnya di soal seperti ini, lower artinya adalah menurunkan, sehingga yang serupa dengan itu adalah dip, memasukkan sesuatu ke dalam air, atau mungkin mencelupkan juga bisa ya Ibu ya. Jadi, kita juga harus bisa memperkaya kosa kata kita supaya bisa menjawab pertanyaan seperti ini dengan baik. Betul Kak Zizi. Kita lanjut lagi, yuk ke soal berikutnya. Nah, ini sudah ada soal berikutnya. Making fried banana. Nah, pisang goreng nih. Siapa yang suka makan pisang goreng? Siapa lagi yang mau baca? Bantu baca lagi soalnya. Nah, ini kita lagi mau baca prosedur teks tentang fried banana. Siapa yang mau bantu baca? Akilah. Akilah, boleh. Silahkan Akilah. Ya, dibaca Akilah. Making fried banana or making pisang goreng is very easy. First, you need some good bananas and some frying oil. You can slice the bananas into thin slices, then fry them in very hot oil until they turn brown. If you like, you can sprinkle some sugar on top. Otherwise, roll the banana in flour before you fry them. Oke, jadi lapar nih kayaknya sambil ngebayangin cara bikin pisang goreng. Cara bikin pisang goreng. Yuk, ini soalnya. Silahkan Akilah, dilanjutkan baca kan. After reading the text above, what is the suitable title for the text? A, how to fry bananas. B, how to make fried banana. C, how to roll the bananas in flour. D, how to slice the bananas into thin slices. Oke, thank you Akilah. Terima kasih Akilah. Kalau sudah baca teksnya tadi, berarti harusnya tahu dong jawabannya. Karena kan kita sudah baca tadi teksnya. Oke, coba Akilah. Jawabannya yang mana? Jawabannya apa Akilah? B, how to make fried banana. Oke, how to make fried banana. Karena tadi juga situ cara membuat pisang goreng ya. Jadi sudah jelas pasti judulnya adalah how to make fried banana. Kita lihat alasannya. Judul yang tepat dapat dilihat pada kalimat, pada paragraf pertama. Yaitu making fried banana. Jadi sudah jelas ya Ibu ya. Sejak kalimat pertama, sudah dapat dilihat bahwa jawabannya adalah how to make fried banana merupakan judul yang tepat. Untuk dapat dibubuhkan pada teks yang tadi dibacakan oleh Akilah. Seperti itu ya. Silahkan Ibu Lina untuk kembali ke tempat duduknya. Karena kita sudah sampai di penghujung waktu. Silahkan Ibu Lina untuk dapat menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Oke, jadi pada hari ini yang kita bahas adalah prosedur teks. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa diingat kalau prosedur teks itu generic structure-nya apa saja. Yang pertama adalah? Goal. Goal. Oke, ada tujuannya. Seperti tadi yang barusan kita bahas adalah how to make fried banana. Itu tujuannya. Kemudian ada ingredients yang kedua adalah ingredients. Ingredients itu berarti bahan-bahan. Ingat, ada part kedua itu bahan-bahan. Bahan-bahan seperti tadi kita membuat bunga ini, bahan-bahan yang digunakan apa saja. Itu bahan-bahan. Dan yang ketiga adalah steps. Langkah yang ketiga atau generic structure yang ketiga adalah steps. Jadi steps itu langkah demi langkah, prosedur how to make-nya. Bagaimana cara membuatnya dari langkah demi langkah. Itu yang pertama. Kemudian jangan lupa juga unsur kebahasaan. Untuk tahu ini text, prosedur atau bukan. Kita harus tahu unsur kebahasaannya. Berapa sih? Ada apa saja sih unsur kebahasaan? Kebahasaan kalau kita membuat text, prosedur. Yang pertama, text-nya apa? Tensis-nya apa yang kita gunakan? Kalau kita mau mengetahui dia itu text, prosedur. Tensis-nya? Menggunakan imperatif. Kemudian adverbial, close. Simple, present, tense. Satu lagi? Mulai itu juga numbering. Oke, saya rasa itu. Seperti itu ya Ibu Lina, terima kasih banyak. Ibu Lina dari SMPN 3 Kota Tangerang Selatan yang sudah mengajarkan bahasa Inggris kali ini untuk tingkat SMP. Terima kasih juga ya teman-teman dari SMPN 3 Tangsal sudah belajar bersama hari ini. Dan terima kasih kepada Anda yang terus menyaksikan tayangan ini sampai dengan selesai. Demikianlah program Pasti Bisa episode kali ini. Semoga yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan menginspirasi Anda. Saya Zerlinda Zuhdi beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dan majulah Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!